Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng saya tentunya di Bang Pace Channel Nah, di kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah Cara aktifkan fitur split screen pada Android Xiaomi Redmi 4X Nah, seperti yang saat ini saya gunakan Saya memakai Android Xiaomi Redmi 4X Dan disini tentunya kita akan mengaktifkan yang namanya fitur split screen Nah, kita tahu untuk fitur split screen ini Biasanya banyak yang belum tahu bahwasannya Redmi 4X ini sudah dilengkapi dengan fitur split screen So, seperti apakah cara untuk mengaktifkannya? Langsung saja teman-teman semua simak ke video tutorialnya Dan sebelum lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini Pastikan sudah tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa buat aktifkan lonceng notifikasi Supaya teman-teman menerima notifikasi setelah saya upload video terbaru Oke, untuk mengaktifkan fitur split screen pada Android Xiaomi Redmi 4X ini Kita tidak memerlukan aplikasi tambahan dari aplikasi pihak ketiga apapun ya Dan disini real bawaan dari Androidnya Atau kita hanya menyeting dan mengaktifkan fiturnya saja Oke, untuk mengaktifkan fitur split screennya Pertama teman-teman silahkan masuk saja ke setelan di Android ini Atau ke pengaturan tepatnya Kita pilih pada pengaturan Oke, jika sudah kemudian kita scroll ke bagian bawah di menu pengaturan ini Kita cari setelan tambahan Atau yang ini kita pilih setelan tambahan Kemudian scroll lagi ke bagian bawah Dan kita pilih pada pintasan tombol dan gerakan Seperti ini Nah, disini ada fitur yang namanya buka layar split Nah, teman-teman silahkan klik saja pada buka layar split Dan disini teman-teman silahkan pilih tombol apa yang akan teman-teman gunakan Untuk mengaktifkan fitur split screennya Nah, disini saya pakai tombol beranda seperti ini Kemudian teman-teman pilih pada menu atau ganti seperti ini Nah, maka otomatis jika kita menekan atau menahan tombol beranda Kita akan langsung dimasukkan ke mode split screen seperti ini Kita tekan dan tahan seperti ini Nah, maka dua aplikasi akan berjalan di Android kita Nah, di atas kita masih ada di menu pengaturan Dan yang bawah kita bisa buka aplikasi lainnya Seperti file manager saya akan buka ini Nah, kita lihat yang bawah file manager Dan yang atas adalah menu pengaturan Dan teman-teman juga bisa gunakan YouTube dan WhatsApp Jadi bisa untuk yang atas bagian YouTube dan yang bawah bagian setting seperti itu Jadi kita bisa menjalankan dua aplikasi sekaligus Tapi ada juga ya aplikasi yang tidak support dengan split screennya Nah, kita buka dan untuk aplikasi YouTube, WhatsApp dan Facebook Tentunya itu support dengan split screennya Nah, jadi seperti itulah cara untuk split screennya Atau mengaktifkan fitur split screen di Android Xiaomi Redmi 4X ini Dan jika teman-teman mungkin ingin merubah untuk tombol yang akan teman-teman gunakan Untuk mengaktifkan split screen Teman-teman silahkan masuk saja ke menu seperti tadi Yaitu di menu pengaturan atau di menu setelan Kemudian silahkan teman-teman masuk lagi ke setelan tambahan Dan teman-teman silahkan buka lagi untuk menu pintasan tombol dan gerakan Seperti tadi ya yang ini kita pilih Dan teman-teman silahkan pilih lagi untuk buka layar splitnya Nah, teman-teman tinggal pilih saja tombol mana yang akan teman-teman gunakan Untuk mengaktifkan fitur split screennya Bisa tombol beranda ataupun tombol kembali atau tombol back ya Nah, jika tombol beranda teman-teman silahkan pilih saja atau tombol menu Maka teman-teman silahkan tekan saja untuk tombol yang ada di pojok bawah ini Dan yang sebelah kanan ya Jadi nanti kita akan dibawa ke split screennya Oke, sekian dulu untuk tutorial hari ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatulloh